Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya yaitu HDR Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran TV Android Samsung teman-teman. Nah, di sini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara ini teman-teman ya. Menambahkan browser atau browsing web, sorry, browsing TV di TV Android Samsung kita teman-teman. Oke, langsung saja kita ke caranya. Nah, di sini teman-teman dinyalakan dulu TV-nya seperti biasa. Oke, teman-teman setelah TV-nya nyala seperti ini, nanti kan muncul menu yang bawah ini teman-teman ya. Oke, apabila belum muncul menu, teman-teman bisa tekan tombol home yang ini di remote. Nah, sampai muncul seperti ini. Kemudian teman-teman tekan tombol kiri. Sampai ke aplikasi ini teman-teman ya. Ini agak blur ya, maaf. Ini aplikasi. Oke, aplikasi ya. Teman-teman di-enter. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi atau APPS. Nah, di sini saya sarankan teman-teman harus sudah ini ya, connect internet teman-teman. Oke, apabila sudah teman-teman di bagian bawah ini, ada banyak pilihan. Teman-teman coba cari yang internet teman-teman. Di sebelah kanan ini internet ya. Oke, nah ini internet ketemu. Nah, itu ya internet. Teman-teman tinggal di-klik. Nah, apabila belum di-install, teman-teman langsung dipilih install. Biasanya muncul di atas sini teman-teman ya. Nah, ini kebetulan punya saya sudah saya install. Jadi teman-teman tinggal di-install web browser-nya. Nanti tinggal ditunggu saja teman-teman. Oke, nanti akan bisa digunakan ya setelah di-install teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara install internet browser atau web browser ya di TV Android kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.